Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Walasababan Walala'anan Walayasayilu'anbuddihi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalatu Assalamu'ala Rasulillah Sayyidina wa Mawlana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah نواية تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وصنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير إبتغاء واجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى لا بخيلان ولا جبانان لا بخيلان seorang murid itu tidak pelit pelit itu dikarenakan tingkat keimanannya rendah tidak mempercayai ketentuan Allah kurang yakin tentang pembagian rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga takut dengan mengeluarkan apa yang dimilikinya tidak ada balasannya atau tidak diganti padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan sekali dalam Al-Quran tentang akan digantinya apa yang dikeluarkan seseorang ayat menjelaskan dengan jelas harta yang kita keluarkan di jalan Allah seperti satu biji yang ditanam yang dapat menembuhkan sebuah pohon dari pohon dari pohon tersebut akan tumbuh tangkai-tangkai dari tangkai-tangkai yang ada pertangkainya akan memberikan seratus biji alias buah satu pohon inti mengeluarkan satu dipisalkan oleh Allah seperti nanam satu biji buah satu biji pohon tanam tumbuh pohon tersebut Allah menggambarkan yang kecil tumbuh pohon ini memiliki tujuh tangkai pertangkainya ada tujuh seratus biji alias buah berarti berapa tujuh ratus dari satu pohon satu biji tumbuh tujuh ratus biji belum lagi Allah mengatakan wallahu yudha'ifu lima yasha berarti tujuh ratus ini minimalnya bisa dilipat gandakan lagi untuk siapa orang yang dikehendaki Allah wallahu yudha'ifu lima yasha'i yang dikehendaki oleh Allah lagi antara yang dikehendaki oleh Allah ditambahkan dilipat gandakan apa yang diberikan Allah kepadanya adalah orang-orang yang ikhlas tidak 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 bangga diri tidak sombong ini adalah orang yang dikehendaki dilipat gandakan apa yang diberikan Allah kepadanya dalam ayat yang lain dan apapun yang kalian keluarkan yang kalian infakkan apapun mau itu uang mau itu benda makanan minuman pakaian dan semisalnya fahuwa maka Allah yuklifuh akan menggantikannya akan diganti sama Allah ada gambaran gini ada orang kaya saat itu mungkin dia tidak bawa duit kaya ini orang kaya dan orangnya dermawan kebetulan tidak bawa duit ente bawa dan ente tidak ada niat apapun tidak ada tujuan apapun dia minta bantu ente bantu ente tolong nanti ganti gampang ente tidak ada niat apapun kira-kira orang kaya tadi itu tidak membalas pasti membalas balasannya apakah sama dengan yang kita keluarkan enggak pasti lebih baik kenapa dia orang kaya dermawan ketika kita tidak memiliki apapun dalam hati kita untuk membantunya murni tidak ada apapun kita akan mendapatkan balasan lebih dari dia itu manusia yang memiliki sifat dermawan layang memberikan sifat dermawan Allah 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 mahadermawan lah kalau kita mengeluarkan apa yang kita miliki Allah akan membalas lebih baik dari apa yang kita keluarkan itu pasti tidak mungkin tidak dan itu Allah berfirman pasti dikasih sama Allah tidak mungkin tidak pasti tidak mungkin tidak hanya orang-orang yang khawatir takut masih ragu tentang ketentuan Allah ini balasan dari orang yang berinfak dari orang yang bersedekah masih takut padahal Allah menyebutkan bukan satu ayat tapi beberapa kali dalam ayat berulang kali dengan kemuliaan keistimewaan yang berbeda-beda yang setiap ayat menjelaskan bahwa Allah akan menggantinya lebih baik lebih besar lebih banyak lebih besar lebih banyak tapi masih khawatir masih takut lah itu bukan sifatnya orang yang beriman lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sifatnya apa iza anfaqah atau iza tasaddaqah lam yakshal faqah tidak khawatir miskin tidak khawatir melarat apakah Rasulullah punya harta yang banyak miliatan triliunan rasulullah bahkan untuk besok tidak ada tidak membayangkan atau tidak mencari untuk besok yang sekarang ya sekarang untuk besok besok sering kan kita dengar ceritanya pernah pada suatu malam Rasulullah gelisah gelisah rasulullah enggak kok enggak bisa tidur kenapa di pikir-pikir lihat teringat di kantong bajunya masih ada beberapa dirham dikeluarkan tidur sudah para awliya juga gitu para awliya itu kalau ngasih enggak mikir berapapun yang dimiliki dikeluarkan tanpa mikir nanti dia bagaimana besok bagaimana enggak mikir enteng ringan tanpa beban kenapa mereka percaya dengan janji Allah mereka percaya dengan firman firman Allah dalam ayat Al-Quran jadi mereka enteng ringan tanpa ada beban berapa yang dikeluarkan dia enggak tahu enggak ngitung pokoknya ngeluarkan besar banyak enggak peduli kalau kita kan enggak kok aku mikir gitu khawatir kalau mereka enggak dan itu banyak buktinya banyak yang hidup zaman kita aja karena kalau sebutkan namanya itu orang semuanya tahu yang dimilikinya dikorbankan untuk dakwanya untuk kepentingan umat mobilnya dijual untuk apa untuk beli rumah bangun rumahnya untuk memperindah kehidupannya beli rumah untuk beli tanah tanahnya dipakai untuk pengajian tanahnya dipakai untuk majelis dan beli untuk bangun bangun apa untuk bangun madrasa untuk bangun pondok jadi bukan untuk pribadi punya kendaraan kendaraan yang dimilikinya dijual kembali untuk kalau kita kan enggak ya apa caranya kita punya kendaraan dari mana enggak tahu pokoknya apa caranya kendaraan entah itu dari pondok yang harus gini yang harus gitu akhirnya dia bisa beli atau bagaimana dia capai-capai beli kalau sudah beli enggak mungkin dia jual kembali untuk enggak mungkin seperti itu mereka apakah terus kurang enggak lebih bagus yang didapatkan lebih bagus dijual untuk ini tidak ada harapan dapat atau dikasih tapi subhanallah dikasih lebih bagus dan baru baru bukan second baru yang dipunya itu second dijual tidak ada niat untuk dapat dari siapapun dapat baru grass grass tidak mikir bayar tahunannya pajaknya tidak mikir kenapa sudah ditanggung sudah dikasih baru ditanggung lagi kenapa tidak khawatir ketika mengeluarkan percaya dengan janjinya Allah tidak mengharap dari siapapun itu mereka itu mereka tidak bakil tidak pelit makanya orang pelit ini buruk sifat yang buruk sampai rasulullah berlindung kenapa ini tidak percaya kurang yakin kurang percaya dan itu membahayakan keimanan itu jangan kira pelit itu tidak membahayakan keimanan kemembahayakan itu pelit itu sampai rasulullah berlindung dalam berdolatif yang kita baca Allahumma inni awdibikah minal jubni wal bukhul sampai berlindung dari sifat pelit rasulullah kenapa dapat membahayakan keimanan karena sebagaimana kita tahu pelit itu bukan baik dalam beberapa hal justru buruk al-bakhil garib ba'id minallah ba'id minal jannah ba'id minal nas wa garib minal nar orang pelit itu jauh dari Allah jauh dari surga jauh dari manusia deket dengan neraka deket dengan neraka makanya mengkhawatirkan untuk keimanan sampai zakat tidak diluarkan itu karena pelit sehingga Allah mengkhawatirkan itu baik itu baik untuknya kalau pelit jangan anggap orang yang pelit dari pemberian Allah itu baik untuknya jadi kelebihan yang dikasih oleh Allah kepadanya itu baik untuknya jangan kalian anggap kalau dia pelit kan dikasih kelebihan harta kan dikasih kelebihan harta jangan anggap karena dikasih kelebihan harta ini berarti orang yang baik orang yang dicintai Allah karena apa hartanya banyak misalnya kalau pelit jangan dianggap itu kebaikan untuk untuknya untuk yang pelit justru itu adalah keburukan untuk mereka kenapa yang tidak dikeluarkan yang tidak diinfakkan atau sodakohkan dari harta yang diberikan Allah kepadanya itu ada akan dijadikan tauk gelangan rantai gelangan rantai yang akan dikalungkan oleh Allah di lehernya pada hari kiamat jadi di hari kiamat akan dijadikan oleh Allah yang tidak ia keluarkan tadi tok rantai gelang rantai yang dikalungkan lah sifatnya gelangan tadi itu sifatnya gelangan rantai itu kan kayak gelangan gitu ya sifatnya gelangan itu panasnya kalau ditaruh di air laut air laut kering kalau kita manasi jarum misalnya panas jarum ada lepean ada airnya sedikit lepean jarum panas kita taruh di lepean yang ada airnya tadi itu habis gak airnya habis airnya airnya kan sedikit ya sisa-sisa air ente airnya kemana keserap dengan panasnya jarum tadi itu laut itu luas laut itu dalam dalam sambung laut itu laut samudera itu kan nyambung ya dari Indonesia ke Singapura Malaysia ke ini ke itu nyambung semuanya setelah dunia tapi gelangan satu gelangan tadi itu kalau diletakkan di lautan habis airnya kenapa begitu panasnya ini sampai air laut yang luas yang dalam habis karena panasnya kalau ditaruh di gunung leter leter gunung itu satu gelangannya satu gelangannya ini beberapa gelang dikalungkan di lahir ente bisa ente bayangkan air laut habis gunung hancur kita ini kasih satu bom te jangankan bom merton habis gitu apalagi peledak ya hilang tapi gunung yang dikasih peledak hancur butuh berkali-kali butuh berkali-kali itu pun yang dipakai bukan peledak biasa peledak yang besar tapi itu pun butuh berkali-kali itu pun hanya sekitar hanya sekitar yang dikasih peledak yang dikasih peledak dan sekitarnya hancur tapi yang jauh atas bisa-bisa ngelengkan panasnya karena itu bahaya sehingga orang yang pelit itu dijamin sama Rasulullah neraka dijamin ala wa inna kulla bakhilin finnar hatmun alallah wa anabihi kafil katanya Rasulullah katawilah bahwa sesungguhnya setiap orang yang pelit itu di neraka wajib Allah memasukkannya ke neraka dan aku menjaminnya itu dijamin sama Nabi yang seneraka na'udhu bilhamin itu kalau bakhilnya tepat bakhilnya tepat kalau bakhilnya apa bakhilnya gak tepat bakhilnya tidak tepat kalau bakhilnya tepat gak apa-apa kenapa wah pelit ini kenapa iya gak pernah apa gak pernah iuran untuk orkesan gak pernah iuran untuk beli minuman misalnya kalau kami kalau kami mabuk oh bagus cerdas berarti orang itu pelitnya tepat itu kalau seperti itu jangan kasih walaupun sedikit walaupun misalnya sesuatu yang tidak berharga dan dimilikinya jangan dikasih bila perlu tambahkan racun tambahkan racun mesisan ngasih duit ya sama kita walaupun kita gak ikut minum gak mengikut anu ya kita ikut dosanya jangan dikasih tepat itu pinter kalau seperti itu nah itu bakhil yang tepat pelit yang tepat gak apa-apa tapi kalau pelitnya gak tepat untuk masjid untuk musholah untuk madrasah untuk tipeki dan semisalnya pelit gak tepat ini keliru justru seperti itu kita harus paling depan bila perlu paling banyak kenapa gak rugi sama sekali masjid dipakai untuk sholat apalagi kalau masjidnya ada rutinannya misalnya rutinannya bermanfaat untuk orang sekitar kita mati pahala terus seneng terus bangunan untuk apa tipeki ada anak yang gak ngaji gak bisa ngaji masuk disitu sampai bisa ngaji setiap anak itu ngaji kita yang nyumbang kita yang dapet pahalanya yang tadinya gak ngerti kewajiban sampai mengerti kewajiban dapet pahalanya kita setiap orang itu melakukan kewajibannya atau setiap anak itu melakukan kewajibannya kita dapet pahalanya walaupun sudah mati manfaat kalau kita gak menjadi yang terdepan sangat keliru harus yang ter terdepan nah murid itu tidak pelit ya tidak pelit kemudian walah jabanan selain tidak pelit tidak menjadi orang yang licik alias pengecut itu sebetulnya sifat yang bersamaan orang yang pelit itu umumnya licik orang pelit itu rata-rata licik penakut gak berani tapi kalau orang yang dermawan itu rata-rata pemberani rata-rata pemberani makanya dalam Rasulullah ketika minta berlindung bersamaan Allahumma ini a'udubika minal jubni wal bukhul jadi umumnya orang yang licik atau penakut itu adalah pelit orang pelit itu ya penakut licik itu itu umumnya karena itu dikatakan la bakilan wala jabanan tidak pelit tidak penakut apalagi kalau kita menjadi orang mu'min menjadi orang mu'min itu tidak boleh penakut harus berani tapi keberaniannya itu pada tempatnya keberaniannya itu pada tempatnya itu orang beriman kalau keberaniannya bukan pada tempatnya tidak salah harus keberaniannya pada tempatnya makanya Rasulullah mengatakan mu'min yang kuat itu lebih baik daripada mu'min yang yang lemah ada tempatnya tapi ya pada tempatnya Rasulullah pemberani walaupun sendirian saat itu tidak mundur tetap maju tapi keberanian yang dimiliki Rasulullah bukan keberanian yang ngawur teratur bagus dalam menghadapi orang yang membencinya dalam menghadapi orang yang mencacinya dalam menghadapi orang yang mengancamnya dalam menghadapi orang yang memusuhinya dan lain sebagainya Rasulullah hadapi mereka semuanya dihadapi sama Rasulullah tapi dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wassalam jadi gak mundur dicaci dimaki kemudian diancam diteror gak mundur tetap maju tidak berhenti dengan kebaikan yang disebarkannya yang diajarkannya nah kalau pengecut misalnya hawas sampai acar dia gak berbuat salah dia gak salah dia bener caranya bener caranya bener yang disampaikan bener misalnya kalau ada yang ngancam misalnya preman atau apa ciut siit ibarat bunga malu kembang putri malu langsung kincup lah terus kalau banyak yang ngancam banyak yang ngancam prai mis prai ngajin nopo muntun yang ngancam akhirnya masyarakatnya gak ada yang belajar dia yang punya ilmu gak berani menyampaikan nah sampaikan selama cara kamu bener gak salah maka jangan takut kecuali kalau cara kamu salah minta maaf bukan takut minta maaf yang cara salah misalnya mencaci menghina menyebutkan nama seseorang misalnya dalam caciannya nah itu gak pantas dilarang sama nabi walaupun orangnya apa bener-bener buruk walaupun diperbolehkan ada orang yang apa menampakkan kejahatannya itu boleh dicaci boleh dihina tampak kelihatan kelihatan bahwa dia melakukan keburukan kemaksiatan kejahatan tapi kalau masih katanya katanya atau kita gak tahu pasti gak tahu pasti atau katanya jangan kalau kamu kelihatan mata kamu bahwa dia melakukan kejahatan bukan hanya kamu yang melihat tapi banyak orang yang melihat dan mereka mengetahui bukan katanya melihat banyak yang melihat gak masalah itu tidak masalah kalau memang orangnya sudah benar-benar melakukan secara keburukan secara nampak dan terlihat tapi kalau misalnya orangnya melakukan keburukan tapi gak kelihatan apa ya kita dengan sindiran dengan sindiran misalnya orang dolim ya sebutkan eh dolim siapa yang dolim ya gak tahu pokoknya orang yang dolim nah gak apa-apa tapi kalau kamu benar jangan takut dan itu telah dibuktikan oleh para awliya dan ulama tarim di zaman komunis zaman komunis mereka gak khawatir sama sekali dibuktikan diantaranya ada hayi muhammad bin salim bin hafid abanya hayi umar gak berhenti di dalam menyampaikan dakwanya padahal ancamannya itu serius dan pasti ancamannya serius pasti bukan ancaman serius tapi gak pasti tapi tapi kadang itu benar mau dibunuh tapi gak pasti dibunuh apa gaknya gak pasti ini serius dan pasti gak mundur tetap dilaksanakan sampai ada cerita itu pistol sudah ada di kepalanya untuk berhenti atau mati gak berhenti karena keberanian justru yang seperti itu yang khawatir yang takut yang membunuh yang mengancam tadi khawatir karena apa orangnya berani kalau orangnya berani itu justru yang tadinya mengancam dia itu akhirnya apa ciut nyelinya nah kasih contoh kalau ada pereman gertak itu itu ciut diinjak-injak tapi kalau ini pereman gertak gertak inti inti bales dia mulai ciut mulai khawatir mulai takut kenapa nah ini mulai ciut tapi kalau inti digertak ciut mana ini wah diinjak-injak kalau ngotong ngapain tapi kalau dia gertak inti gertak walaupun itu gemeter dewe misalnya nyelinya inti gemeter tapi dia takut jangan juga gertak menang gertak walaupun itu kurus kecil misalnya kurang makan canjikan misalnya jangan khawatir gertak ketika itu menunjukkan keberanian sifat berani khawatir seperti itu jangan leceh orang beriman itu jangan leceh yang penting dalam kebenaran yang penting pada tempatnya tapi kalau bukan pada tempatnya ya gak bisa seperti itu atau yang disalah ya harus minta maaf itu bijaksana jadi keberaniannya harus pada tempatnya itu orang yang beriman ayat salim syatiri berhenti mengajar tidak mengajar dan tetap berdakwah sampai apa ditabrak sudah ditabrak diinjek lagi sama mobil jadi ditabrak diunduri tapi apakah berhenti tidak berhenti dalam berdakwanya dalam mengajarnya tetap berani walaupun mereka tidak memiliki senjata walaupun mereka tidak memiliki senjata justru kadang yang punya senjata itu leceh-leceh yang punya senjata itu terkadang leceh-leceh jadi kita gak perlu senjata orang beriman gak perlu senjata seperti cerita yang kita sampaikan di Atibian Rasulullah itu dia apa ketika Rasulullah tertidur istirahat ada orang Yahudi atau orang kafir yang mengintai orang-orang Islam jauh dari Rasulullah Rasulullah sendirian di bawah pohon terhadangi Rasulullah nah siapa sekarang yang menghalangi aku untuk membunuhmu kenapa orang Islamnya jauh sahabatnya Nabi jauh istirahatnya mereka sengaja menjauh dari Nabi supaya Nabi bisa tenang siapa sekarang yang bisa menghalangi aku dari kamu Rasulullah gak khawatir kemudian diancam dengan pedang yang dihadapannya kemudian takut enggak Rasulullah dengan tegas dan dengan penuh takdim dari hatinya jawab Allah Rasulullah baru nyebutkan Allah belum melakukan tindakan gerakan atau yang lainnya hanya ucapan Allah jawab pertanyaannya dia kemeter jatuh pedangnya pedangnya jatuh gak perlu senjata orang Islam itu orang beriman gak perlu senjata diambil pedangnya sama Rasulullah dia gemeter diambil sekarang dibalik sama Rasulullah sekarang siapa yang menghalangi aku dari kamu kalau orang sekarang mungkin kepuyuh kepuyuh apa siapa yang menghalangi tapi apakah dipenggang sama Nabi dibunuh enggak dibiarkan sama Nabi akhirnya juga masuk Islam seperti itu orang Islam dengan takbir yang penuh takdim dari hatinya lawannya walaupun memiliki senjata lengkap akan buyar akan binasa semuanya tapi harus dengan takdim dari hatinya kalau takbir tak ada takdim dalam hatinya ya gak menggetarkan lawan gak menggetarkan lawan seperti apa pasukan perang ngomong siapnya siap lawannya takut yang enggak buat dilawannya itu bencong-bencong banji-banji ayo ayo sikat-sikat lawannya berani ngomongnya siap 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 nah itu kan gitu siap takut serbu serbu takut lawannya serbu walaupun panjang dengan mat serbu ya gak beti musuh sama dengan takbir kalau kita takbir Allah dengan takdim bukan dengan cerita yang keras kalau dengan cerita yang keras percuma gak butuh keras ceritanya tapi butuh takdim kalau dengan takdim getar lawan makanya kalau jadi di sholat takbir pecah dindingnya takbir dindingnya pecah kenapa ucapannya dipenuhi dengan takdim itu yang mengucapkan takbir itu dengarkan orang-orang azan mengucapkan takbir dengan para awliya mengucapkan takbir beda beda dalam ucapan aja berbeda ini barat makanan itu apa hambar hambar kalau mereka ibarat makanan itu yang benar-benar nikmat benar-benar lezat dalam mendengarkannya aja sudah beda apalagi dirasakan lah orang yang beriman gak boleh leceh harus menjadi pemberani itu orang yang ber iman lah dua sifat ini selalu bersamaan gak mungkin terpisah pelit dan leceh penakut ini gak mungkin berpisah sedangkan orang beriman kosong dari keduanya kosong dari pelit kosong dari leceh mudah-mudahan Allah SWT membebaskan kita dari keduanya dan mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang beriman yang kuat imannya amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillah rabbil alamin ya selamat menikmati selamat menikmati